Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat malam, selamat siang Ini saya mau cerita sahabat semuanya Kita coba hidupkan visi Biasanya ada masalah ya Masalahnya apa? Kita coba hidupkan Nah ini untuk visinya Sudah hidup berlaku indikatornya Tetapi monitornya biasa-biasa saja Seperti ini ya Nah jangan panik Jangan panik ya Karena ini bukan perang ya Jangan dibanting Kemudian jangan cepat-cepat Memutuskan membawa ke bengkel Kalau masih seperti ini Masih bisa kita gunakan Ini kayaknya Ini kayaknya ya Nggak tahu juga ya sebenarnya Mungkin dari VGA di bawah ini Dayanya nggak maksimal Daya listriknya Jadi tidak mengalir ke Monitor Monitor seperti ini Nah sahabat semuanya Kita tunggu Lampu indikator ini diam ya Biasanya tergantung dengan Kecepatan dari VGA Masing-masing ya Tidak sama Kisaran 1 menit sampai 3 menit Nah ini masih Hampir berkedip-kedip Berarti sudah selesai masuk Windows-nya Nah ini tidak terjadi apa-apa Oke ini bukan sulap Bukan sihir Kita akan coba hidupkan Triknya Berbeda versi dengan Yang dilakukan oleh Kawan-kawan Konten kreator lainnya Kita tidak perlu mencari tahu Secara elektronik Apa sebabnya Yang jelas ini masih bisa digunakan Tidak perlu kita buka-buka Kalau masih bisa hidupkan Dengan cara yang ini Oke Sahabat semuanya Kita coba Ini kayaknya sudah Kedip-kedip ya Berarti sudah masuk Pertama Sahabat semuanya Tekan tombol Start ini Satu kali ya Terus Ini Tab ini Tekan Satu kali Selanjutnya Sahabat semuanya Tekan yang ini Lima kali ya Lima Kita tekan Satu Dua Tiga Empat Lima Kemudian Ini enter Satu kalinya Satu kali Nah Ini banyak variasinya Bisa ke bawah Bisa ke atas Menghasilkan Efek Yang berbeda-beda Masing-masing Windows Hari ini Kita coba Yang ke atas Bisa restart Bisa shoot down Tekan yang ini Kemudian Tekan Enter Satu kali lagi Tekan enter Satu kali lagi Nah kita tunggu Hasilnya Ternyata Shoot down Ya Tidak restart Oh Salah Ternyata restart Ini tidak ada trik apa-apa Ini berhasil Tepuk tangan Semuanya Tapi tidak perlu kita buat sekuran nasi tumpeng Nah Kenapa begitu para sahabat semuanya Nanti akan saya tunjukkan Ini adalah tiruan Dari Sistem window yang ada di PC saya Setiap PC lain-lain sedikit Tapi pada ke sini sama Para sahabat semuanya bisa Membuat tiruan tersebut Nah Ini kalau Windows sudah masuk Sudah selesai start up-nya Saya pakai antivirus Smadaf Ya Oke-nya ini akan hilang dalam Satu menit ini ada 51 Dan seterusnya Kalau sudah masuk sistem Lampu ini berkedipnya lambat ya Sama Kenapa bisa berhasil Kita coba Ini akan saya pencet start ya Start yang tadi Nah Ketika saya tekan tap satu kali Yang ini Nah Dia akan ke sini Kemudian saya akan turun menuju Tanda power ini ya Dengan cara Ini Ditekan lima kali Kita coba ambil itu Satu Torun persisi di sini Dua Di sini Torun persisi Tiga Empat Lima Nah Lima kali Tepat di sini Nah Kita tekan enter ya Kita tekan enter Nah Pilihannya Slip Sudon Dan Restart Ya Artinya kalau mau turun ke bawah Itu dua kali Restart Kalau satu kali Kalau ke atas Sama aja Di atas sama aja Ketika saya tekan ini ke atas satu kali Maka ke sini muncul tanda Restart Nah Kenapa itu terjadi tadi Kira-kira seperti itu Nah Sekarang Sekarang Misalnya Kita restart Kita coba pakai cara lain Yang sering Ditunjukkan Kawan-kawan Konten kreator lain Yaitu Menggunakan Alternatif F4 Dimana kendalanya Kadang-kadang Kita menggunakan Alternatif F4 Yang ini Kadang-kadang Agak susah juga Kenapa susah Akan saya tunjukkan nanti ya Oke kita hidupkan dulu Sabar Sabar semuanya bisa Minum ya Minum Minum kopi Minum teh Jangan minum racun Karena masalah ini Adalah masalah kecil Visi kita bisa Tetap digunakan Seperti biasa Ini Kesepakatannya adalah Kalau sudah berkedip-kedip jarang Maka kita akan Menggunakan Beberapa tip Yang diberikan oleh Teman-teman lain Oke Ini sudah Kedip-kedip ya Berarti kita coba Menggunakan Alternatif F4 Yang ini Kita set Set Oke Yang ini tadi Hilang ya Yang Comment Tambahan dari ini Kita tambahkan lagi Empat satu kali Tidak terjadi Apa-apa di layar Kita coba lagi Tidak juga terjadi Apa-apa di layar Kita coba lagi Juga tidak terjadi Apa-apa di layar Kita coba terus Nah Itulah kendalanya Kalau pakai Alternatif M4 Kita masih terhalang Oleh Antivirus ini Nah Maka Kalau pakai Alternatif F4 Kita harus Mencoba-coba Perintungannya Misalnya Kita gerak-gerakan Mouse Pada waktu itu Kita tidak nampak Masih gelap layarnya Misalnya Mouse itu Kita Beruntung Kita Klik-klik Klik-klik Misalnya Klik ke kanan Mentok Klik ke kanan Mentok Lihat Klik ke kanan Mentok Kita klik Kanan Kita coba Artinya Cursor Mouse Kita taruh Di desktop Coba Bisa tidak Alternatif M4 Nah Baru dia bisa Artinya Kalau Mouse Ini Tidak Di desktop Ya Di atas Komen Antivirus Maka Dia tidak Akan Berhasil Nah Kalau Di sini Ini Desktop Saya contoh Tadi Kalau pakai Alternatif Alternatif Alt 4 Artinya Setelah Kita Alternatif 4 Berapa Kali Kita Tarik Ke kanan Baru Kita Klik Kanan Mouse Kalau Tidak Tidak Berhasil Nah Baru Kita Ini Sekali Baru Dia Muncul Restor Ya Demikian Sahabat Semuanya Cara Dari Saya Sekaligus Bonusnya Kelemahan Pakai Alternatif D4 Terserah Sahabat Mau pakai Yang Mana Yang Jelas Tidak Boleh Dua Duanya Satu Aja Cukup Ini Kayak Program Siapa Satu Aja Cukup Anak Kalau orang Jepang Anak Kalau Indonesia Banyak Boleh Demikian Sahabat Semuanya Terima Kasih Sudah Menonton Video Ini Video Cara Dalam Cerita Oke Sampai Jumpa Lagi Dalam Video Video Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Pagi Selamat Malam Dan Selamat Apa Saja Sampai 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 Sampai